oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wasyukranillah amma ba'at sahabat subscriber saya akan menuruni bukit yang bernama dengan bukit liman yang kita ketahui semua disini kita diberikan pemandangan yaitu kabus yang sangat tebal di atas bukit ini sehingga menambahkan lagi suasana yang cantik sekali dan saya pun memakai baju merah saya bertukar baju ya pakai baju merah ini saya dapat hadiah daripada Graffiti ya ini salah satu tempat yang saya hari itu naik di Pineng di Pineng Graffiti yang berada di Komtar itu saya dikasih hadiah inilah itu saya dikasih hadiah akhirnya saya pakai lah wah ini disini kita dapat menyaksikan lah di belakang saya tuh itu hubusan awan ya jadi kalau kita turun bukit ini sahabat kalau sewaktu hujan maka memang sukar lah karena akan licin dan kasut pun kena pakai kasut yang bagus lah Alhamdulillah nih kasut ini dibelikan oleh istri saya nih istri saya nih walaupun tidak ikut saya berjalan-jalan tapi dia adalah dibalik kesuksesan ini ya dibalik perjalanan-perjalanan saya ini ada istri yang menyiapkan saya makan menyiapkan saya baju menyiapkan saya kasut menyiapkan saya peralatan-peralatan yang lain seperti kamera ini lah kamera ini istri yang beli tau nanti balik pun macam tuh seronok tau nanti balik pun istri saya sudah masak tempe goreng masa hari tuh masa minggu lepas saya tuh seronok main air di Bukit Sedim sana dia call enam belas kali ke dalam telepon dalam beg saya pun tak angkat lah saya pun tak tau lah kalau dia telepon banyak kali dia tak angkat dia risau risau, 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 risau saya lepas mandi tu pun buka telepon saya bagi tau lah saya balik lewat lagi sejam saya sampai rumah tapi masa tuh dah pukul 6 petang sampai rumah tuh marah sahabat marah, marah, marah bila marah tuh saya pun tak cakap lah saya pun diam sajalah kalau istri marah tuh jangan lawan kita diam sajalah lepas tuh saya pun mandi mandi saya pun sholat bila lepas sholat tuh sepatah pun istri tak mau cakap lepas itu kita lepas sholat tuh pun buat-buat lah macam memujuk lah sikit tau lah suami istri ini yang mana tau ini 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 bohong sunah yang mana tau rupa-rupanya bila istri tuh dah elok sikit tertanya lah abang tak nak makan kah? oh saya ingat abang tak mau makan tak apalah makan lah makan dengan youtube tuh kita pun tak jawab sepatah pun saya tak jawab lepas-lepas tuh dia pun masuk bilik lah masuk-masuk bilik saya pun sholat sholat maghrib bapak semua tuh dia tanya lagi makan lah tak nak makan kah? rupa-rupanya istri tuh semarah-marahnya istri itu jangan dilawan kita diam dulu bapak kasihan dulu macam beramli lah alah kau mana tau bah kau asyik main mahyung sahaja lepas itu kita kita cakap lah abang nak makan lah makan lah makan lah buat perangai pula makan lah makan-makan tuh masak lah saya buka buka dalam tempat makan tu lah ada meja bulat tu kita sebut ruang makan lah tu dia dah masak tu ikan keli goreng ada sambal ada tempe ada kari apa kari yang melekat-lekat tuh peh piaw lepas itu dia pun letak itu ayam keli itu dua saya ingat dia satu saya satulah rupa-rupanya main saya makan sikit-sikit-sikit dua ikan keli itu saya makan habis hahahaha hah hentam segala ramli makan habis lepas makan kenyang tuh sampai ke pagi ya oh istri pun tak mau cakap tak mau sapa kita hah hah lepas itu nah ini ini sembang sejalah pagi-pagi tuh dia ungkap pula saya nih risau semalam abang hah saya risau abang nih gimana kol tak angkat kita risau lah rupa-rupanya hah kita tuh jangan salah paham dengan istri istri ini cerewet nih sebenarnya sayang hah itulah kalau istri anda tak cerewet biak lagu itu dengan awak tuh makna istri awak tak sayang dengan awak lah tuh biak pi hah itulah tapi kita kena ambil hati hah bila macam itu kita pun buat macam ini ya tak apalah saya minta maaf lain kali tak buat dah hah walah saya tak buat sumpah bah saya pun cakap macam itulah hah kalau sumpah tak berani bah hah hah itulah tengok mobil viramli banyak sangat nah jadi tahu lirik-lirik dia alur cerita dia tuh tau lah yang kau mana tau hah ini sunah bohong hah bohong sunah hah baik hah siapa yang tahu adegan ini madu tiga ini hah paham-paham lah kalau tak tahu mana tak cukup umur lagi lah sebab ini kalau bukan daripada umur-umur yang eee tua lagi pun yang minat dengan eee film-film viramli yang diputar selalu di TV2 dulu hah itu tiap-tiap tiap-tiap ada film viramli dulu saya tengok eee kelakar-kelakar wuh memang sungguh viramli ini bila dia menyanyi hah saya pun pandai menirukan lagu viramli hah tau tak eee apa lama eee lagunya deng 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 haaa bunyi gitar hah itu saya tau deng 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 bunyi gitar рос ten deng 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 haaa Irama twist Boleh? Apa nama? Jumpa si gadis manis Mau pilih teman sendiri Ataupun si hitam manis Kalau boleh mari kita menari twist Itu gitar twist Lagi satu Oh gitar berbunyi Dapat memikat sukma Gadis dan ternak Mau cari teman gembira Oh gitar tua Buk gitar solo ya Oh gitar solo Dan melodi Ikut tempo Kalau menyanyi Mau tari teman sendiri Ataupun si hitam manis Kalau sudi mari kita menari twist Baik Kita lagu yang berikutnya Itu daripada Piramli Saya pun tahu ya Apa nama? Lagunya itu Ini pun Daripada Film Dia menyanyi di dalam kandang kuda Dia menyanyi di dalam kandang kuda Apa nama ya Sedangkan lidah Lagi tergigit Apapula Suami Istri Sedangkan lidah Lagi tergigit Apapula Suami Istri Buang yang keruh Ambil yang jernih Baru teguh Peribadi Apa guna Kita bertengkar Suami Istri Harus bersabar Apa guna Kita bertengkar Suami Istri Harus bersabar Rumah Tangga Aman dan damai Hidup Seperti Dalam Mahligan Maaf Hambah Wahai Ganda Sedangkan lidah Lagi tergigit Apapula Suami Istri Buang yang keruh Ambil yang jernih Baru teguh Peribadi Itulah pesan saya Pesan apa? Kau tahu tak Mak aku pesan apa? Mana aku tahu? Oke Mak aku pesan Sedangkan lidah Lidah kita sendiri pun tergigit Lidah kita sendiri Jadi Kadang-kadang kita tersilap Bahasa Tersilap Cakap Suami istri kan? Jadi Biasalah Disambung Apapula Suami Istri Itu Suami istri pun akan Tersilap Cakap Buang yang Keruh Yang keruh-keruh Itu buang lah Dan kita ingat balik Kenangan-kenangan Yang cernih Yang indah Di masa kita berpacaran Di masa kita pengantin baru Macam itu Kau mana tahu? Ini 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 bohong sunah Apa guna kita Bertengkar? Tak ada guna kita Bertengkar Tapi pertengkaran itu Pasti terjadilah Namanya suami istri Suami istri Harus bersabar Suami istri itu harus bersabar Sabar Kalau Di Depan Istri itu jangan marah Itu hampir pengalaman ya Lagu-lagu piram Rumah tangga Aman dan damai Hidup Seperti Dalam Mahligai Maaf Hamba Wahai Kanda Haa Suara saya macam mana? Boleh tak Menyanyikan lagu-lagu yang Ramli Nyanyikan itu Boleh tak? Haa Bolehlah saya menyanyi ini Saya ini Menyanyi apa pun Saya boleh ingatlah Kalau apalagi Nyanyian lagu Roma Irama Ya daripada Indonesia Dangdut Wah Saya lagi suka Lagu Dangdut Hehehe Haa Halo lagu Roma Irama itu Haa Yang saya tahu itu Ada yang Sahabat saya Daripada Indonesia Boleh Boleh menyanyikan lagu Dangdut Ataupun TKI-TKI Yang berada di Indonesia Yang berada di Malaysia Yang berasal daripada Indonesia TKI ya Boleh menyanyikan lagu Roma Irama Hmm Jadi Lagu Roma Irama itu Yang Sampai hafal Yang sampai kita ingat Sampai sekarang adalah Apa artinya Malam Minggu Bagi orang yang Tidak mampu Oh di kunci ya Baik sahabat Kita saksikan Tunjukkan kepada sahabat Bagaimana Bagaimana suasana Di Atas Bukit Liman ini ya Matahari sudah Terbit ya Sahabat Alhamdulillah Oke sahabat Inilah suasana Di Bukit Liman ya Di Bukit Liman ini Sebenarnya tadi Inilah gugusan Awan-awan itu tadi Menutupi ya Menutup semua area Kawasan disini itu Sehingga tidak dapat Melihat apa-apa ya Dan sekarang Sekarang inilah Kita sudah Hampir ke pukul 12 siang ya Ini pukul 11.30 Pagi Jadi Alhamdulillah Suasana tidak panas juga Dan disini curam ya Curam nih sahabat nih Wassallah Nah itu Gugusan awan-awan tuh Seperti ini ya Nah Seperti ini sahabat Saya Menuruni bukit ini Dan Mengambil Suasana disana ya Tuh Itulah Apa Perkebunan-perkebunan ya Ada kelapa sawit Ada getah Ada kebun Pisang-pisang Ditanam semua disini ya Ini kalau Sahabat-sahabat yang ada duit Boleh pajak disini nih Tadi saya berehat disini ya Disini tadi ya Disini berehat disini Oh Oh lihat sahabat Nah itu Kabus-kabus awan Tadi kita naik di puncak sana ya Tak kelihatan lah Dari sini Disini Sahabat Kita akan berjalan Agak laju ya Inilah perak Darul Rizwan Nah disini Kita boleh membuat video lagi satu jam Boleh panjang lagi Ini pokok-pokok getah tadi ya Oh ada matahari dah Sudah ada matahari dah disini ya Dan Pokok-pokok getah disini Ada tuh katanya disini ada pokok getah tertua di Malaysia nih Tapi kita cari dulu dimana itu Mungkin di Kuala Kangsar ya Saya akan menuju ke Kuala Kangsar Berapa kilometer dari sini saya pun tak tahu Kita cari ses di Google lah Ya Kuala Kangsar Masya Allah Alhamdulillah matahari dah Kelihatan dah Saya tak dapat menunjukkan awan karpet tuh ya Wah itu lagi tinggi tuh bukit tuh Itu lagi tinggi tuh Wah Di banyak bukit ya Di negeri perak nih ya Masya Allah Daul lagi nih agaknya ya Nah memang jauh lagi sahabat Ini Disini ada satu Bila kita naik dari sini Dan sekarang kita Ambil sebelah sini pula ya Nah ini Saya tunjukkan kepada sahabat Ini pokok apa nih Inilah perkampungan di Bawah Bukit Liman Tak tahu asal nama Bukit Liman itu apa Tapi Inilah Suasana alam Di Bukit Liman ya Nah itu kita boleh tengok lah Begitu besar ya Negeri perak tuh Luas sekali Ada Banyak sekali Bukit-bukit ya Tidak ada perumahan Kecuali di bawah sini saja Ya Tuh Tengok tuh Perumahan-perumahan tuh ya Nampak Ini dari Bukit Liman ya Warga kampung Bukit Liman Memperkenalkan saya Muhammad Rodi Saya mengambil Penggambaran di Area Perkampungan sahabat Semoga Ini dapat Memberikan Satu pandangan yang baik lah Oh ada apa itu disana Macam ada Tempat Pemandian ya Macam ada tempat Apa Air terjun ya Kita cari air terjun disana Sahabat Supaya kita betul-betul Saya pembuatan video saya tuh Memang betul-betul akan Fully Masya Allah Subhanallah Masya Allah Ini pokok Besar sekali ini Masya Allah Besar sekali ya Pokok yang besar ini Rendang ini Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Pokok besar ini ya Kering pula tuh Ini Bisa-bisa Jatuh ini ya Roboh ini ya Selalu jalan ini Tengok ada apa di bawah ya Masya Allah Ada apa disini ya Jalan mati ke apa ini Oh Tak tahu nih Sampai mana Jalan ini ya Allah Oh Disini Oh disana ada tapak Akan dibina Jalan yang cantik ya Disana ya Oh saya rasa disana Ada tempat pemandian ya Kita turun lagi ya Allah Kita turun lagi ya Kita carilah Eksplorasi ini Bismillahirrahmanirrahim Kita turun Kita cari lagi ya Allah Wah Tajam sekali ya Licin ya Wah Licin ini Wah Airnya sangat curam nih Masya Allah Masya Allah Wah Seperti ini sahabat Seperti ini ya Oh Oke 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 Ini Jalan mati ni disini ya Ha Tidak dapat dilalui disini ya Ha Kita cari jalan lagi di area sana Mungkin ada Ha Masya Allah Oh itu jalan Tempat parking kereta tadi ya Disana ya Ha Itu Tadi kita parking kereta disana Tapi untuk melalui sampai kesana nih Ini jalan nih Tak tahu saya Ha Saya kena Berpusing balik lah agaknya Ha Kita Kita jalan sana dulu ya Ha Tak hilang lah Bismillahirrahmanirrahim Wah Asya Allah Bukit Liman sahabat ya Disini Dari Bukit Liman ya Disini Bukit Liman Ha Saya tunjukkan kepada sahabat Bukit Liman Saya ter Apa Mencari-cari jalan Saya sampai disini ya Ha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga kampung Ha Bukit Liman Assalamualaikum 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 Billahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum